Kelelawar hijau jilid 10. Ketika janda kawin tujuh kali memberikan bibirnya yang lebar, ia maju menghampiri namun langkahnya sangat berhati-hati. Janda kawin tujuh kali segera mendemontrasikan kepandainya lagi dengan kuku lio ya totop jalan darah mata yang ada di pinggang melayang di atas air segera mendengus berat dan roboh terkapar di atas tanah. Hahaha, perempuan itu tertawa jalang, jangan mengira usiamu masih muda maka aku lantas suka kepadamu kalau aku mau cari pemuda tampan maka akanku cari mereka yang tak bisa bersilat, engkau masih belum masuk hitungan. Siapa tahu, baru saja perempuan itu putar badan tiba-tiba matai melancarkan sebuah sapuan membuat dia roboh bagaikan anjing mencium air kencing, matai segera loncat bangun dan menginjak ubun-ubunnya sambil berkata diiringi tertawa. He eh, he eh, he eh, puikun, engkau tahu aku matai berasal dari mana? HMM permainan semacam ini hanyalah permainan dari seorang bocah cilik. Diam-diam janda kawin tujuh kali mengeluh dalam hatinya, ia berpikir di dalam hati. Sepanjang hari berburu-burung akhirnya mataku kena dipatuk juga oleh burung titik syualan. Biji matanya berputar, ia lantas berkata, matai, kalau otakmu bisa berputar lebih gesit, maka aku pun bersedia untuk memberikan suatu rahasia yang jauh lebih besar kepadamu. Matai tertawa dingin. HMM perempuan jalang, setelah engkau terjatuh di tanganku, walaupun aku mau gagai tubuhmu sampai berapa kalipun bisa, kenapa mesti tertipu oleh siasatmu? Kalau engkau tangkap aku sehingga aku sama sekali tak berkutik, kendatipun kau gauli diriku juga rasanya tak sedap. Kata janda kawin tujuh kali dengan sungguh-sungguh, kalau aku tidak pertunjukkan kebolehanku goyang pinggul dan gesek bahwa engkau tak bisa nikmati puncak kenikmatan dari sorga dunia, lebih baik lepaskan saja diriku kalau engkau bersedia maka bukan saja kau bisa miliki tubuhku secara komplit, bahkan akanku beritahukan pula satu rahasia yang lebih besar kepadamu. Coba katakan dulu rahasia apa yang hendak kau beritahukan kepadaku kata Matai. Tentu saja rahasia mengenai emas perak dan intan permata, tahukah engkau bahwa harta kekayaan yang dia miliki bukan cuma sebagian ini saja, tapi masih ada separuh bagian yang masih disembunyikan di tempat lain bagaimana ada minat tidak? Harta itu disembunyikan di mana? Lepaskan aku dulu dan pasti aku akan beritahukan kepadamu. Matai segera melepaskan injakan kakinya dan janda kawin tujuh kali loncat bangun dari atas, katanya kembali. Sebagian dari harta kekayaan itu masih berada di dalam sebuah lembah yang terpencil, mari ikut aku akanku bawa englau ke sana. Tanda petik. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu mendadak kuku liok engka miliknya meluncur ke tengah udara dan menghajar jalan darah cian kenghiat di atas bahu matai. Kemudian sebuah tendangan kilat yang mahadasyat menghajar tubuh orang itu sehingga mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. HMM sekarang lihatlah siapa yang jauh lebih lihai. Janda kawin tujuh kali segera turun tangan menelanjangi pakaian yang dikenakan dua orang itu. Celananya diikat kencang-kencang dan digunakan untuk mengisi uang perak kemudian diikatkan pada pinggangnya. Sesudah itu dia pergunakan pula jubah lebar dua orang itu untuk membungkus harta kekayaan lainnya. Namun untuk membawa pergi empat buntalan besar bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Janda kawin tujuh kali segera putar biji matanya dan kemudian mengambil senjata garpu milik matai dengan ujung senjata. Tadi ia bebaskan jalan darah jago arak dari lem hei yang tertoto katanya dengan suara dalam. It bun ko setelah aku pikir pulang pergi, terasa olah ku bahwa engkau jauh lebih jujur daripada orang itu, maka aku telah ambil keputusan untuk membawa serta dirimu. Mari kau panggulah bungkusan tersebut dan cepat berlalu dari sini. Lem hei ciu kek jago arak dari lem hei mengetahui bahwa perempuan jalan itu sedang mempergunakan tenaganya untuk membawa buntalan, namun rahasia tersebut tidak sampai diungkapkan maka berangkatlah kedua orang itu untuk meninggalkan tempat tersebut. Juliak yang bersembunyi di sekitar situ segera berbisik. Engkoh pak, apakah kita perlu untuk turun tangan menghadapi jalan perginya? Tentu saja harus dihadang, jawab lem kong pak, cuma sayang tindakan kita terlambat satu langkah. Baru saja ucapan si anak muda itu selesai diutarakan keluar, tiba-tiba dari sisi alangan berkelebat lewat sesosok bayangan manusia, begitu mencapai gelanggang dia segera tertawa seram tiada hentinya. Heeh, 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 yang cu bertua ada maksud hendak pergi kemana orang itu menegur. Ternyata orang yang barusan munculkan diri itu bukan lain adalah goho abak atau daging lima warna oei haun. Menyaksikan kehadiran jago tersebut dua orang itu merasa amat terperanjat, untuk beberapa saat lamanya mereka tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Bagaimanapun juga janda kawin tujuh kali paikun adalah seorang kawakan yang banyak pengalaman, sesudah termenung sebentar ia lantas tertawa jalang, sahutnya. Lapor wakil ketua kami berdua baru saja menemukan ada dua orang menyembunyikan sejumlah harta kekayaannya di dalam sebatang pohon yang telah Mengering, sebenarnya kami hendak bawa harta kekayaan tersebut untuk kembali ke markas dan diserahkan kepada perkumpulan sebagai ongkos pengeluaran, siapa tahu melayang di atas air matai bermaksud merampas dengan kekerasan, oleh karena itulah terpaksa kami harus bertindak untuk merobohkan dirinya. Goho abak daging lima warna oei haun tertawa dingin heeh, 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 aku rasa bukan begitu. Bukan kenyataannya, ia mengejek. Andai kata memang, terjadi peristiwa seperti itu sudah sepantasnya kalau kalian seret orang itu kembali ke markas untuk dijatuh hukuman oleh pangcu, bukanlah berusaha kalian hendak pergi tanpa menggubris dirinya lagi? HMM lantas anggap aku tak bisa menebak maksud tujuan kalian yang sebenarnya? Bicara sampai di sini dia segera bertepuk tangan tiga kali. Sereet-sereet-sereet ujung baju tersampok angin secara beruntun muncullah beberapa orang jago lihai di tengah gelanggang mereka adalah siabin luchou atau kakek mo yang bermuka kepiting pit hao, tiat panteng bangku baja olput kei serta pet pit luikong dewa guntur berlengan delapan siput sin. Tangkap dua orang bangsat itu dan gusur ke dalam markas, biar mereka dijatuhi hukuman yang setimpal oleh pangcu perintah daging lima warna oeihun dengan ketus. Sebelum para gembong iblis itu sempat bertindak lemkong pak munculkan diri dari tempat persembunyiannya, sambil tertawa dingin ia berkata, Heeh, 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 mau pergi boleh saja, tapi tinggalkan dahulu harta kekayaan tersebut di tempat ini. Beberapa orang gembong iblis itu mengetahui sampai di manakah kelihayan dari lemkong pak, apalagi di situ masih ada elo oliyang jin serta dua orang gadis lainnya, kemunculan mereka sangat menggidikan hati orang-orang itu. Melihat gelagat tidak menguntungkan pihaknya, dengan cepat daging lima warna oeihun menyepak tubuh matai serta membebaskan jalan darahnya yang tertotok teriaknya dengan keras. Kalian berdua cepatlah kabur dari sini dengan membawa buntalan itu sisanya tetap tinggal di sini untuk menghadapi musuh. Janda kawin tujuh kali dan jago arak dari lemhe mengiakan, dengan cepat mereka kabur dari tempat itu sedangkan beberapa orang gembong iblis lainnya perlahan-lahan maju mendekati tempat orang musuhnya. Dengan suara dingin lemkong pak berseru, oeihun dalam tiga jurus sawyamu akan suruh kalian pulang ke rumah dengan jalan merangka. Belum habis ia berkata dengan menggunakan tenaga sebesar enam bagian ia lancarkan sebuah sapuan ke depan. Was, jeritan kaget bergema memecahkan kesunyian kecuali daging lima warna oeihun seorang para gembong iblis lainnya rata-rata tersapu oleh angin pukulan tersebut sehingga mencelat sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Daging lima warna oeihun sendiri pun tersurut mundur sejauh tiga langkah, melihat kelihayan musuhnya ia tak berani bertindak lebih jauh segera bentaknya keras-keras, cepat mundur ke belakang. Ia putar badan kabur lebih dahulu menuruni bukit tersebut sambil melarikan diri serunya. Lam Kong Pak dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada bulan lima tanggal lima nanti, perkumpulan kami pasti akan menyambut baik-baik kehadiranmu. Huuh manusia berhati serigala bernyali kelinci, benar-benar memalukan nama besar perkumpulan ombak menggulung hinaseng pemuda sambil langkat bahu. Tiba-tiba Culiak berkata, janda kawin tujuh kali dan jago arak lem he tentu belum pergi terlalu jauh, mari kita kejar mereka berdua. Empat orang itu segera berangkat menuju ke arah di mana dua orang tadi kabur, namun kendati pun sudah melalui belasan li belum nampak juga jejak kedua orang itu padahal mereka membawa dua buntalan besar remas dan peak yang sangat berat. Tak mungkin perjalanan bisa dilakukan dengan begitu cepatnya. Lam Kong Pak segera berkata, menurut dugaanku, delapan bagian dua orang keparat itu pasti sudah melarikan diri ke arah lain. Berbicara sampai di sini, dia segera loncat naik ke atas puncak sebuah pohon besar dan mengamati keadaan di sekelilingnya. Sebentar kemudian katanya, oh sedikitpun tidak salah, arah yang mereka tujuh justru merupakan jalan yang bertolak belakang dengan arah markas besar perkumpulan bulu hijau, ayo cepat kita kejar. Tidak selang seperminuman teh kemudian mereka telah berhasil menyusul dua orang itu. Lam Kong Pak segera membentak keras, hei berhenti. Dua orang itu merasa sangat terperanjat dan segera berhenti. Lam Kong Pak berkata kembali, elo otua aku utus dirimu untuk menggusur kedua orang ini kembali ke kuil siahangbio, serahkan harta kekayaan tersebut kepada beberapa orang ciampuie. Setelah selesai menjalankan tugas kemana aku harus pergi mencari diri sawya tanya elo liangjan. Engkau tak usah mencari diriku lagi, tidak lama kemudian kami pasti akan berkumpul ke situ dan bersama-sama mengikuti pertemuan besar perkumpulan ombak menggulung. Elo liangjan tidak banyak bicara lagi dengan membawa dua orang tawanannya berangkatlah dia tinggalkan tempat itu. Sepeninggalnya ketiga orang itu, Lam Kong Pak kembali berkata, Puikun adalah gembong iblis perempuan yang paling jahat aku takut elo otua tertipu olehnya, mari secara diam-diam kita ikuti jejaknya dan coba lihat apa yang hendak mereka lakukan. Berangkatlah ketiga orang itu secara diam-diam untuk mengikuti kepergian elo liangjan. Tampaklah janda kawin tujuh kali dan jago arak dari lemhe berjalan di depan sedang elo liangjan mengikuti di belakangnya, suatu ketika tiba-tiba Puikun berkata, Aku sudah tak kuat berjalan lagi, bagaimana kalau kita menang sal perut lebih dahulu? Jago arak dari lemhe mengetahui kalau rekannya sedang bermain gila, ia segera menyembung. Benar, mari kita bersantap dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Dua orang itu segera menurunkan buntalan besarnya dan masing-masing mengambil keluar kantong rangsum kering mereka. Ketika janda kawin tujuh kali membuka kantong rangsumnya, ternyata isinya adalah bakpao, kueh kering, daging panggang ayam goreng dan macam ciri-ciri makanan lezat lainnya yang menyiarkan bau harum semerbak. Elo liangjan yang menyaksikan makanan-makanan lezat itu segera menelan air liur dan berpaling ke arah lain. Janda kawin tujuh kali melirik sekejap ke arah jago arak dari lemhe kemudian sambil tertawa katanya. Kalau seseorang sedang lapar perutnya makan hindangan apapun rasanya tentu lezat dan nikmat sekali, apalagi ayam goreng ku ini adalah ayam goreng dari rumah makan kieng eloo di kota lokyang. Kembali eloo liangjan merasakan perutnya keroncongan, namun ia tak sudi berpaling barang sekejap pun. Lem kong pak yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir di dalam hatinya, emm ternyata eloo tua masih mempunyai semangat dan gengsi juga. Elo liangjan terdengar puikun berseru, bantulah aku membopong buntalan ini nanti ku hadiahkan separoh bagian rangsung keringku ini kepadamu bagaimana? Setelah aku eloo tua mengikuti lem kong saw ya sudah banyak yang telah ku pelajari, teriak eloo liangjan dengan suara keras, seseorang yang bijaksana akan mengutamakan gengsi dan semangat daripada perut, aku tidak sudi makan. Makananmu itu, ayo cepat sedikit kita harus melanjutkan perjalanan lagi, ku perintahkan kepadamu janganlah bermain setan lagi di hadapanku, ketahuilah bahwa aku eloo tua tak bisa dipermainkan dengan begitu saja. Diam-diam lem kong pak anggukan kepalanya, ia lihat eloo liangjan telah menggusur dua orang tawanannya untuk melanjutkan perjalanan kembali culiap yang menyaksikan kejadian itu diam-diam berbisik. Sungguh tak nyana eloo tua begitu bersemangat dan tahan uji dia memang benar-benar sangat hebat. Itulah yang dinamakan dekat dengan gincu badan jadi merah, dekat dengan tinta bak badan jadi hitam. Pelih yang menambahkan, ia selalu memuji kehebatan lem kong saw ya itu berarti sama sekali tak pandang sebelah mata pun kepada kita. Tanda petik. Mendadak. Terdengar suara gemerincing yang amat nyaring berkumandang datang, tampaklah tiga orang manusia aneh yang memakai baju bersisik tembaga berkelebat masuk ke dalam sebuah hutan pohon siong. Diikuti sesosok bayangan merah ikut menerobos pula ke dalam hutan tersebut. Lam Kong Pak yang menyaksikan hal itu jadi sangat kegirangan, sebab dilihat dari manusia berbaju sisik tembaga itu jelas mereka adalah tiga orang manusia tembaga itu, sesudah pakaian mereka dihancurkan oleh kakek ombak menggulung tempoh hari, sekarang mereka telah merubah pakaiannya jadi sisik tembaga. Dengan cepat ketiga orang itu menyembunyikan diri kebalik semak belukar di pinggir jalan dan mengawasi gerak-gerik beberapa orang itu. Tampaklah manusia baju merah itu bukan lain adalah ketua dari perkumpulan bulu hijau. Wiyah sedang berdiri saling berhadapan dengan tiga orang manusia bersisik tembaga. Terdengar orang baju merah itu berkata, Kalian bertiga mengundang kehadiranku kesini entah disebabkan karena urusan apa salah seorang manusia berbaju sisik tembaga itu menjawab. Ketika engkau menyerahkan ilmu Tong Bin Taigo Anto Ahoat kepada naga pengasingan Chu Hang Hang tempoh hari apakah sengaja telah meninggalkan sebagian dari ilmu tersebut? Sedikit pun tidak salah kalau aku menulis ilmu tersebut secara komplit bukankah semua orang yang ada di kolong langit bakal menguasai pula ilmu Tong Bin Taigo Anto Ahoat tersebut? Tanda petik! Apa yang engkau kehendaki sehingga bersedia menyerahkan ilmu Tong Bin Taigo Anto Ahoat tersebut secara lengkap dan asli kepada kami? Kembali manusia berbaju sisik tembaga itu bertanya, HMM manusia kain merah itu mendengus dingin. Kalau kamu sekalian bersedia menyanggupi sebuah syaratku, maka aku pasti akan berikan ilmu tadi kepada kalian secara komplit dan asli, Aku tak akan mengingkari janjiku ini titik. Tolong tanya apakah syarat yang hendak kau ajukan itu bolehkah kami mengetahui lebih dahulu? Sekujur badan tiga orang manusia berbaju sisik tembaga itu bergetar keras, tanya mereka hampir berbareng. Engkau mempunyai hubungan dendam dan sakit hati dengan lem Kong Liu? Maaf, pertanyaan itu tak dapat ku jawab kalau kalian bertiga ada hasrat untuk menukar orang itu dengan ilmuku, setiap saat akan kulayani barter ini. Lem Kong Pak sendiri diam-diam merasa terperanjat, dia tahu bahwa ketiga orang manusia tembaga itu sudah mengetahui bahwa manusia aneh baju merah itu adalah ketua dari perkumpulan bulu hijau, dan dia pun menyadari bahwa di antara tiga orang manusia berbaju sisik tembaga itu terdapat pula ayahnya Lem Kong Liu. Kendati pun begitu ada satu hal yang belum dipahami oleh Lem Kong Pak. Dia masih ingat ketiga tempoh hari Chu Hang Hang membawa dua orang manusia tembaga untuk ditukarkan kepada ketua perkumpulan bulu hijau di lembah yang sepi, ketika itu untuk membuktikan ilmu Tong Bin Taigo Anto Ahoat yang diberikan adalah aslinya, ketua perkumpulan bulu hijau telah melakukan demonstrasi dihadapannya dan akhirnya seorang manusia tembaga yang lain ternyata isinya adalah sesosok mayat. Kalau sebelum peristiwa itu Chu Hang Hang telah melakukan persiapan, lalu kemana perginya manusia tembaga yang lain apakah orang itu berada dalam keadaan tak sadarkan diri ataukah orang yang lemnya tak berbekas itu tak mampu memulihkan kembali ilmu silatnya karena ilmu hipnotis tersebut hanya digunakan separuh bagian? Lalu siapakah tiga orang manusia tembaga yang seringkali munculkan diri pada belakangan ini kenapa? Mereka pun masih membutuhkan ilmu Tong Bin Hugo Anto Ahoat? Dalam pada itu tiga orang manusia berbaju sisik tembaga itu sambil bertukar pandangan sekejap kemudian salah seorang di antaranya siap maju ke depan, tapi dua orang manusia tembaga lainnya menarik orang itu kembali. Jangan tertipu oleh siasatnya seru mereka hampir berbareng, marilah kita mencari akal lain untuk memecahkan persoalan ini. Lem Kong Pak merasakan hatinya bergetar keras, dia tahu bahwa manusia berbaju sisik tembaga yang barusan munculkan diri itu Pastilah ayahnya Hang Lui Kek Jago Gledek dan Angin Lem Kong Liu. Tentu saja manusia aneh baja merah itu pun dapat mengetahui juga akan hal itu, dia tertawa seram dan tubuhnya laksana sambaran kilat menyerang manusia tembaga tersebut. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut pada saat yang bersamaan tiga orang manusia bersisik tembaga itu melancarkan sebuah pukulan dasyat. Belam debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, di tengah benturan keras yang memekikan telinga kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur tiga langkah lebar ke belakang. Lem Kong Pak tahu bahwa ketua dari perkumpulan bulu hijau itu sengaja menyembunyikan kepandayan silatnya, pada saat ini walaupun dia sangat berharap bisa melihat paras muka asli dari ayahnya, namun dia pun tidak ingin membiarkan ayahnya tertangkap oleh ketua perkumpulan bulu hijau tersebut. Sementara dia masih berpikir, kedua belah pihak telah saling bertempur belasan jurus banyaknya. Selama pertarungan berlangsung beberapa kali ketua dari perkumpulan bulu hijau itu mengeluarkan jurus-jurus serangan anehnya untuk merobohkan pihak lawan, begitu dasyat dan ampuhnya serangan tersebut memaksa ketiga orang manusia bersisik tembaga itu setiap kali terdesak mundur beberapa langkah ke belakang. Terdengar manusia aneh baju merah itu berkata, salah satu di antara kalian bertiga ada yang terpengaruh separoh bagian ilmu hipnotis Tong Bin Taigo Anto Ahoat dari tenaga cuhanghang. Karena kurang komplitnya ilmu itu maka tenata dalamnya tak dapat dipergunakan pula sebagaimana mestinya, hek ohm, hek ohm, selama hidup jangan harap kalian bisa pulihkan kembali tenaga dalam kalian sebagaimana mestinya. Selesai berkata ia lancarkan kembali sebuah pukulan dengan suatu jurus serangan yang sangat aneh laksana sambaran petir tangannya menyengkeram salah seorang manusia berbaju sisik tembaga itu. Sekarang lemkong pak sudah tak dapat mengenali kembali siapakah di antara mereka bertiga yang barusan munculkan diri ke depan sebab perawakan badan ketiga orang manusia bersisik tembaga itu satu sama lainnya akan tetapi berhubung manusia baju merah itu hanya khusus menyerang salah seorang saja di antaranya, maka lemkong pak segera menyadari bahwa orang itulah pasti adalah ayahnya. Serangan dari manusia baju merah itu cepat laksana sambaran kilat kelihatan ujung telapaknya sudah hampir mencengkeram bahunya, dalam keadaan begini tak mungkin bagi dua orang rekannya untuk memberikan bantuannya. Tahan lemkong pak membentak keras, laksana kilat ia munculkan diri dari tempat persembunyiannya, tanduk naga saksinya dilepaskan dan langsung menusuk jalan darah kibun hiat di tubuh manusia baju merah itu. Namun, bagaimanapun juga gerakan tubuh manusia baju merah itu jauh lebih cepat setindak daripada gerakan tubuhnya, belah aam sisik tembaga bagian bahu yang dikenakan orang itu tercengkeram hingga hancur tubuhnya tergetar mundur dua langkah lebar ke belakang. Dalam keadaan begitu, manusia baju merah itu tak berani meneruskan kembali serangannya sebab serangan lemkong pak yang mahadasyat telah meluncur datang, buru-buru ia berkelit dua langkah ke samping. Tiga orang manusia berbaju sisik tembaga itu saling berpandangan sekejap sesudah melirik ke arah si anak muda itu mereka segera putar badan dan kabur dari situ. Ayo cepat kejar seru lemkong pak. Namun, manusia baju merah itu tidak melakukan pengejaran, sebaliknya sambil tertawa dingin ia berkata. Tak usah dikejar lagi, engkau telah merusak rencana bagus diriku, sekarang aku hendak memberi pelajaran yang setimpal kepadamu, bersiap-siaplah menerima pelajaranku ini. Lemkong pak balas tertawa dingin. He eh titik he eh, he eh, engkau tak usah berlagak sok rahasia ketahuilah bahwa aku tahu siapa engkau. Coba katakan siapakah aku? Engkau adalah ketua dari perkumpulan bulu hijau. Manusia baju merah itu bergetar keras sesudah mendengar jawaban tersebut teriaknya, keparat cilik, engkau berani bicara sembarangan? Ha 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 ha, lemkong pak menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak, engkau anggap tindak tandukmu itu cukup rahasia dan misterius? Ha 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 ha, aku mengetahui akan rahasiamu itu. Aku punya rahasia apa? Suatu kali ketika engkau berada di pesanggerahanmu dalam markas besar perkumpulan bulu hijau, Kau kulihat engkau lepaskan batok kepalamu dan meletakkannya di atas meja lalu sisi rambutnya yang panjang, padahal batok kepalamu yang sebenarnya kau sembunyikan di balik bajumu kalau orang yang bernyali kecil pasti akan ketakutan setengah mati dan mengira engkau adalah setan. Tanda petik. Sekali lagi sekujur badan manusia baju merah itu gemetar keras, ia tertawa dingin tiada hentinya dan tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdengar lemkong pak melanjutkan kembali kata-katanya. Ada suatu kali aku melihat engkau masuk ke dalam sebuah goa di tengah gunung ciri-cirian menanti engkau telah pergi aku masuk ke dalam goa itu, dari sana ku temukan pakaian serta rambut palsu. Manusia baju merah itu menjerit dan mundur satu langkah ke belakang, teriaknya, keparat cilik, jadi rambut palsu yang hilang tempoh hari adalah dicuri olohmu. Sedikit pun tidak salah, untuk mengetahui siapakah engkau yang sebenarnya, aku telah membawa lari rambut palsu itu. Sekarang dimanakah rambut palsu itu? Telah kuserahkan kepada seseorang yang kemungkinan besar mempunyai hubungan yang ngerat sekali dengan dirimu. Siapakah orang itu? Perempuan naga pengasingan cuhanghang. Aai, manusia baju merah itu menjerit tertahan karena kagetnya yang bukan kepalang. Apa maksudmu menyerahkan rambut itu kepadanya? Aku rasa di antara kalian berdua tentu mempunyai hubungan yang ngerat sekali, karena itu aku serahkan kepadanya untuk diselidiki dengan saksama. Dan hasilnya? La tak bersedia berbicara tetapi aku percaya ia telah mengetahui siapakah dirimu ini. Dari mana engkau bisa tahu? Lengkong pak tertawa dingin. Ih, aku tidak habis mengerti kenapa sampai sekarang engkau belum juga bersedia untuk ngaku. Aku masih ingat ada satu kali cuhanghang pernah berkata padamu, Aku tahu engkau masih ada satu kejadian lagi yang cukup membuktikan bahwa engkau mempunyai hubungan yang sangat terat dengan cuhanghang. Coba katakanlah aku lihat permainan setanmu cukup banyak juga. Ketika nona cu menyusup ke dalam perkumpulan bulu hijau untuk menjadi mata ciri-ciri dengan pengalamanmu rasanya engkau pasti akan mengetahui kejadian ini. Tapi engkau bukan saja bersikap sangat baik kepadanya bahkan memandang dirinya sekalian luar biasa sehingga wakil ketua. Daging lima warna pun harus mengalah tiga bagian kepadanya, tolong tanya apa sebabnya bisa begitu? Manusia baju merah itu tertawa dingin tiada hentinya, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Saudara aku ingin tahu sebenarnya sakit hati apakah yang sudah terjalin antara engkau dengan jago guntur dan angin lemkong liuhardik lemkong pak dengan suara keras, mengapa engkau ajukan syarat tersebut untuk menukar rahasia ilmumu? Sambil menggigit bibir menahan rasa benci dan geramnya, manusia baju merah itu berkata dengan nada seram. Terus terang ku katakan kepadamu aku mendirikan perkumpulan bulu hijau tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi dirinya, suatu saat lemkong liuh terjatuh ke tanganku, pada saat ciri-ciri itu juga engkau akan mengetahui siapakah aku. Perkataan dari manusia baju merah itu penuh mengandung napsu membunuh, membuat lemkong pak jadi amat tercekat hatinya. Beberapa saat kemudian si anak muda itu bertanya kembali. Kalau begitu, bolehkah aku mengetahui lebih dahulu siapakah engkau yang sebenarnya? Manusia baju merah itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun mendadak ia melirik sekejap ke arah culiap kemudian putar badan dan berlalu dari sana. Culiap yang menyaksikan peristiwa itu jadi melongo ia segera bertanya dengan keheranan. Sebenarnya apa sih yang telah terjadi? Barusan ia memandang sekejap ke arahmu, kata pek lih yang sorot matanya memancarkan cahaya yang penuh rasa kasih dan sayang. Entah apa arti kesemuanya itu? Aku pun mempunyai perasaan seperti itu tapi aku tidak tahu apa sebabnya bisa begitu. Lem kongpak yang ada di sisinya segera menyela, kalau engkau ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya pulanglah ke rumah dan tanyakan kepada. Ibumu, aku percaya ibumu pasti mengetahui asal-usulnya. Ketika tiga orang manusia tembaga itu melihat kedatangan kita, mereka segera kabur, kata pelih yang. Aku rasa tak ada fakadahnya kita cari jejak orang-orang itu, kecuali kalau kita mampu membekuk mereka, kalau tidak rasanya sepanjang hidup jangan harap kita dapat menemukan jejaknya. Tidak salah ujar lem kongpak sambil tertawa, rupanya untuk sementara waktu mereka belum bersedia untuk bertemu dengan kita, begitu berjumpa muka segera kabur secepatnya tapi aku yakin salah satu di antara mereka pasti terdapat ayahku lem kongliu. Selama hampir lima hari lamanya ketiga orang itu melakukan pencarian jejak di sekitar gunung bongsan, namun bukan saja jejak ketiga orang manusia tembaga itu tak berhasil ditemukan bahkan terangsum kering mereka pun telah habis dimakan akhirnya si anak muda itu mengusulkan. Lebih baik kita kembali saja ke kuil siahang bio, aku merasa khawatir atas keselamatan dari elo otua yang mengusur dua orang tawanannya. Betul sambung culiap sekarang jarak dengan bulan lima tanggal lima sudah tinggal sepuluh hari, kita harus menemukan para ciam pue dan berangkat bersama-sama. Ketika mereka bertiga hampir mencapai kuil siahang bio kurapak sepuluh li, mendadak terdengarlah suara rintihan lirih berkumandang datang dari atas sebuah pohon. Culiap yang mendengar suara rintihan tersebut jadi amat terperanjat, ia segera berseru. Coba dengar, bukankah suara rintihan itu adalah suara dari ibuku? Mari kita tengok ke situ, mungkin mereka sudah terluka parah karena berjumpa dengan musuh tangguh sambung pekliah yang. Enci titik enci suara panggilan dari San Hon Siang yang lirih dan menyeramkan berkumandang mengikuti hembusan angin malam. Ketika lem kongpak berpaling ke arah berasalnya suara itu maka tampaklah San Hon Siang dengan sekujur badan basah oleh darah sedang lari menuju ke bawah pohon besar itu dengan sempuyongan. Suara rintihan tadi berkumandang kembali dari atas pohon besar itu, San Hon Siang kelihatan bergetar keras dan segera menengok ke atas pohon. Dia lihat Cu Hang Hang sudah berubah jadi manusia darah, badannya tergantung di atas dahan pohon dan nampaknya menderita luka dalam yang cukup parah. Menyaksikan keadaan dari rekannya itu ia berseru sedih dan segera loncat naik ke atas pohon, serunya dengan perasaan amat terperanjat. Enci, kau, kau, siapa yang telah melukai dirimu hingga jadi begini tegurnya. Kaa, 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 kakek ombak menggulung, dan kau, si siapa yang te, te, telah me, melukai diri, dirimu. Aaa, aku terluka juga di di tangan kakek ombak menggulung. Enci, biay, biarlah aaa, aku me, me, nyem, menyembuhkan daulu luu, lukamu. Tidak, aku harus mengobati dirimu li titik lebih dahulu, aku, kaa, kalau engkau membenci diriku, be, bencilah aku, aku, taa, tak akan menyalahkan engkau. Tanda petik. Sambil berkata ia tempelkan sepasang telapaknya di atas jalan darah lengtai hiat di belakang punggung cuhanghang. Tiga muda-mudi yang menyaksikan hal itu hanya bisa saling bertukar pandangan sekejap dengan air matu bercucuran membasai wajah mereka. Pemandangan seperti itu memang mengharukan sekali, terutama sekali julia. Dia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan lem kontak dan menangis dengan sedihnya. Kendatipun Sanhons yang berusaha untuk menyembuhkan luka yang diderita cuhanghang, tapi disebabkan dia sendiri pun terluka parah, hanya sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan luka yang diderita oleh cuhanghang, maka sesudah mengerahkan sedikit tenaganya. Ia sudah tak tahan dan tubuhnya goncang keras. Dengan suara dalam lem kongpak segera berkata, Harap kalian berdua berjaga di bawah pohon, aku akan naik ke atas untuk menyembuhkan luka yang diderita mereka berdua. Tanda petik. Tanpa banyak bicara lagi dia segera meloncat naik ke atas pobong besar. Dalam pada itu Sanhons yang telah bersandar di atas dahan pohon dan sudah mulai tak mampu mempertahankan diri lagi. Si anak muda itu segera mengeluarkan sepasang telapaknya dan ditempelkan di atas jalan darah lengtai hiat kedua orang itu, hawa murni yang segar dan kuat dengan cepatnya mengalir masuk ke dalam tubuh dua orang perempuan yang terluka parah itu. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki lem kongpak, tidak selang setengah jam kemudian keadaan luka dari dua orang itu sudah berangsur seminggu kembali. Pada saat itulah mara bahaya sudah menghilang dari empat penjuru, di tengah kesunyian yang mencekam seluruh jagad, mendadak dari balik semak belukari yang lebat mengepul keluar segumpal asap rokok yang besar dan tebal langsung meluncur ke atas pohon. Menyaksikan kemunculan gumpalan asap itu, dua orang gadis berjaga di bawah pohon jadi amat terperanjat mereka tahu bahwa ing yang siung atau kakek asap berawan si culok berada di sekitar situ, gumpalan asap tebal itu bukan lain adalah asap berhawa kiekeng yang dipancarkan olehnya. Walaupun tahu bahaya dua orang gadis itu tak berani bersuara secara sembarangan culiap segera enjotkan. Badannya meluncur ke depan dan melancarkan satu pukulan untuk membuyarkan serangan asap hawa kiekeng yang mahadasha tersebut. Sedangkan peklihi yang sendiri menubruk ke dalam semak belukar sekalian tangannya mencabut keluar tanduk naga sakti. Walaupun gumpalan asap hawa kiekeng tersebut berhasil dipukul buyar oleh serangan culiap namun segera muncul kembali lima buah gumpalan bola hawa tebal yang besar dan aneh meluncur tiba. Culiap takut terjadi hal ciri-ciri yang tidak diinginkan atas diri kekasihnya, ia segera berdiri di atas pohon dan melancarkan pukulan kembali untuk membuyarkan serangan kelima gumpalan bola asap yang tebal dan besar itu. Lima buah gumpalan asap tadi segera terhajar telak tiga buah di antaranya dan buyar sementara dua buah gumpalan lainnya tetap meluncur ke depan mengancam punggung lem kongpak. Culiap yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperan jatia tahu jika pemuda itu sampai terhajar telak oleh gumpalan asap tersebut bukan saja lem kongpak akan menemui ajalnya seketika itu juga bahkan San Hong Syang dan Chu Hang Hang pun akan mengalami keadaan jalan api menuju neraka. Dalam gelisah dan cemasnya dia lupakan bahaya yang bakal mengancam dirinya sambil melancarkan pukulan dasyatia terjang ke arah datangnya dua gumpalan bola asap itu. Cies, bola asap itu terhantam hingga buyar, sementara tubuh gadis itu terpental dan roboh dari atas dahan pohon. Di pihak lain baru saja peklih yang menerjang masuk ke tepi semak tak belukar tiba-tiba mendengar suara dingin berkumandang memecahkan kesunyian, dua belas buah lentera berwarna hitam laksana sambaran petir meluncur ke arahnya dengan amat dasyat. Dari senjata yang mengancam datang itu, peklih yang tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan hekteng tuihun atau lampu hitam mengejarnya waleng cincui. Senjata tanduk naga saktinya langsung disodok ke depan, di tengah dasiran angin tajam di antara dua belah lampu lentera hitam itu ada tujuh-delapan buah di antaranya tergetar dan hancur berantakan. Dan sisanya lima-enam buah lentera hitam yang masih utuh dengan tajam meneruskan ancamannya menyambar tubuh bagian bawah. Telapak kiri peklih yang segera bertindak cepat ya lancarkan satu pukulan dengan ilmu telapak simha oit ciang hoat. Belam, di tengah benturan keras yang memekikan telinga, lima buah lentera hitam yang tersisa berhasil dipunahkan juga hingga hancur berantakan. Baru saja gadis itu bisa berlega hati karena berhasil memusnahkan serangan musuh, mendadak, dua remtes miuran darah dengan cepatnya meluncur datang. Inilah gumpalan darah menyembur orang suatu ilmu ampuh yang dipergunakan lentera hitam pengejar nyawa untuk menolong diri sendiri, serangan tersebut luar biasa sekali akibatnya. Pelih yang sama sekali tidak menduga sampai ke situ, dengan cepat ia menyambut datangnya ancaman tersebut dengan senjata tanduk naga saktinya, seret walaupun serangan itu berhasil menolong diri dari bahaya total namun masih ada sebagian kecil dari semburan itu yang bersarang di atas bahu kirinya. Belah am, pakaian yang dikenakan gadis itu banjur berantakan dan kulitnya terluka dengan sempoyongan ia mundur tiga langkah ke belakang. Daripada itu pertarungan yang sedang berlangsung antara Culiac melawan kakek asap berawan pun berjalan seimbang mereka saling menyerang dan bertahan. Kakek asap berawan mempunyai pengalaman luas ia selalu berusaha menghindar dari ia yang berat mendahulukan yang ringan sebentar dengan mangkok buno e-nya mengetuk batok kepala sebentar menggunakan buntalan tembakaunya menyambar dada sebentar lagi menotok sepasang metu dengan gagang huncu e-e membuat gadis si cuja direpot dan harus menghadapinya dengan bersungguh-sungguh. Bicara sesungguhnya, ilmu silat yang dimiliki Culiac masih jauh lebih tinggi daripada orang ini tetapi berbubung gadis itu sedang menghawatirkan keselamatan tiga orang yang berada di atas pohon perhatiannya tak bisa dipusatkan jadi satu, ia dipaksa berada di atas angin. Di pihak lain Pek Li Hiang yang terhajar lengan kirinya oleh semburan darah musuhnya seketika merasakan tulangnya sakit hingga sukar ditahan, namun ia tak berani mengendorkan perhatiannya dengan begitu saja, sambil menggertak gigi serangan berikut nfa dilancarkan sekerber tubi-tubi. Hek Teng Tui Bun Lentera Hitam pengejar nyawa tertawa seram tiada hentinya, kembali ia lancarkan tujuh-delapan buah lampu lentera hitam dan mengepung sekitar tubuh Pek Li Hiang rapat-rapat. Plook-plook-plook pelih yang mengengos nafas dan mengeluarkan ilmu pukulan sem-tiam-sip-sem-sih atau 13 pukulan berantai, dalam waktu singkat seluruh lampu lentera berwarna hitam itu berhasil dirontokkan semua. Sejak salah makan buah merah padam lembah yang terpencil, tenaga dalam yang dimiliki gadis ini telah peroleh kemajuan yang sangat pesat, kalau tidak begitu semburan darah yang mengena di tubuhnya tadi sudah cukup untuk merobohkan dirinya. 13 buah pukulan berantai dari pencurit tua ini semuanya merupakan gerakan yang menggunakan kelincahan tubuh, banyak gerakan yang bertahan jadi menyerang semuanya di luar dugaan dan sukar diduga oleh musuhnya. Menghadapi serangan yang begitu ampuh kali ini lampu hitam pengejar nyawa yang sebaliknya kena didesak sehingga kalang kabut dan tak mampu menguasai diri. Di lain pihak Culiap berhasil memusatkan perhatiannya untuk bertempur, daya serangannya semakin meningkat dan pukulan dari ilmu payung sengkala yang dia lancarkan berhasil mendesak mundur kakek awan berasap sehingga satu tombak jauhnya dari tempat semula. Tiba-tiba terdengar Heksteng Tuowihun lemtera hitam pengejar nyawa lengceng ciu membentak keras. Pui kun, Itbun kuayoh cepat keluar dan bantu kami. Culiap sangat terperanjat dia segera menengok ke samping tampaklah janda kawin tujuh kali pui kun dan jago arak dari Lemheit Bunko sambil membawa dua buah bungkusan besar sedang munculkan diri dari tepi hutan. Dua orang gadis itu amat terperanjat mereka menyadari bahwa nasib Elo Oliang Jan tak bisa menangkan akal muslihat dari pui kun. Sementara itu janda kawin tujuh kali saling bertukar pandangan sekejap dengan jago arak dari Lemheit kemudian tanpa menggubris atau mengucapkan sepatah katapun kedua orang itu siap berlalu dari sana. Kakek awan berasap si culok yang menyaksikan tingkah pola kedua orang itu segera membentak keras. Sekalipun kamu berdua berhasil kabur sejauh satu li tidak mungkin kalian akan mampu melepaskan diri dari cengkeramanku kalau tahu gelagat cepatlah bantu diriku bila urusan di sini telah beres kami pun pasti tak akan menyusahkan kalian. Dua orang itu kembali saling bertukar pandangan sekejap akhirnya janda kawin tujuh kali berkata. Mari kita sembunyikan dahulu barang ciri-ciri milik kita ini, kemudian baru ikut serta dalam pertarungan itu, tapi engkau mesti ingat bila mana perlu kita harus turun tangan untuk lenyapkan kakek. Kakek awan berasap dan lentera hitam pengejar sukma dari muka bumi lebih baik lagi kalau kita bisa lukai mereka dengan senjata rahasia. Aku mengerti sahut Itbunko. Mereka berdua segera berpisah untuk menyembunyikan barang bawaan mereka itu, kemudian muncul kembali. Digelanggang dan terjunkan diri dalam pertarungan tersebut. Janda kawin tujuh kali Pui Kun menyerang culiap sedangkan Itbunko menubruk pelih yang tanpa mengucapkan sepatah katapun Pui Kun melancarkan tiga tendangan berantai menggaet nyawa ke arah culiap. Blum-blum-blum seker beruntun gadis itu menyambut datangnya tendangan tadi memaksa Pui Kun tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Di pihak lain Itbunko yang melancarkan tujuh-delapan buah pukulan dasyat segera berhasil mendesak mundur perkelihi yang sejauh tiga langkah ke belakang karena gadis itu sedang menderita lukap pada bahunya. Di tengah pertarungan tiba-tiba Itbunko melepaskan cupu ciri-ciri araknya dan meneguk araknya dengan lahap sementara lentera hitam pengejar nyawa sedang bertempur dengan sengitnya. Tanpa mengucapkan sepatah katapun orang Itbunko itu menyemburkan panah araknya langsung mengancam jalan darah glok senghiat pada otak berbelakang lentera hitam pengejar nyawa. Leng Chin Chiu sama sekali tak menduga kalau dalam keadaan begitu, rekan sekomplotannya bisa turun tangan keji ke arahnya, untuk menghindarkan diri sudah tak sempat lagi, terpaksa ia mengepos tenaga dan menyemburkan pula panah darahnya yang dasyat ke arah pihak lawan. Kriit, kriit, panah arak yang disemburkan oleh Itbunko dengan telak bersarang di atas jalan darah tai yang hiat di kedua belah kening lentera hitam pengejar nyawa Leng Chin Chiu, jeritan ngeri yang menyayat hati berkumandang. Memecahkan kesunyian gembong iblis itu terkapar di atas tanah tak berkutik lagi untuk selamanya. Inbunko sendiri karena sudah melakukan persiapan lebih dahulu dengan mudah ia berhasil melepaskan diri dari semburan panah darah pihak lawan. Pelihi yang tertegun menyaksikan kejadian itu sebelum gadis itu sempat memikirkan sesuatu Itbunko telah menyerbu kembali sambil melancarkan sebuah serangan berantai, bersamaan itu pula sisa arak yang masih berada di dalam mulutnya disemburkan keluar juga dengan hebatnya. Kriit bahu peklihi yang kembali terhajar kembali oleh semburan arak itu hingga roboh terjengkang di atas tanah. Jago arak dari lem Itbunko tidak melanjutkan serangan berikutnya ke arah gadis itu ia putar badan dan balik menerjang kakek asap berawan si culok. Rupanya kakek asap berawan telah mengetahui apa yang telah terjadi di pihak lain, dengan suara berat ia menegur. Itbunko rupanya engkau adalah pagar makan tanaman, berani melukai rekan sendiri. Belum habis dia berkata janda kawin tujuh kali puikun tanpa mengucapkan sepatah kata ia melepaskan ke sepuluh buah kuku liok engkanya sepuluh desiran angin tajam serentan peluncur ke depan dan mengancam jalan darah penting di sekujur badan kakek asap berawan. Si culok gembong iblis yang gemar menghisap huancue ini jadi sangat terperanjat buru-buru dia menyemburkan segumpal asap berhawa kiai kang, sementara mangkok huncuenya dengan membawa desiran angin tajam memukul rontok kuku ciri-ciri liok engkanya yang sedang mengancam jalan darah di atas tubuhnya. It Bun Ko yang sudah menanti sejak tadi tentu saja tak mau membuang kesempatan yang sangat baik itu dengan begitu saja sejak pemulaan tadi ia sudah menghisap araknya ke dalam mulut ketika dilihatnya kakek awan berasap sudah dibuat kalang kabut dan kebingungan setengah mati pada saat itulah arak yang sudah dipersiapkan tadi disemburkan ke depan. Kakek asap berawan si culok mendengus berat karena kesakitan semburan arak itu dengan tepat bersarang di atas wajahnya membuat luka yang besar muncul di atas keningnya tanpa mengucapkan sepatah katapun gembong iblis itu roboh terjengkang ke atas tanah. Janda kawin tujuh kali puikun tidak berhenti sampai di situ saja pada saat culiak masih berdiri tertegun kembali sepuluh desiran angin tajam meluncur ke depan menyambar tubuh bagian bawah dari gadis itu. Dengan cepat culiak meloncat naik ke atas udara untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut namun Irbuntu yang sudah siap dengan cupu ciri-ciri araknya dengan cepat menggetarkan cupu ciri-ciri tadi sekuat tenaga segumpal semburan arak yang mahadasyat seketika itu juga meluncur ke arah depan. Culiak yang masih berada di tengah udara sama sekali tak menyangka kalau pihak musuh bakal melancarkan serangan dengan kera begitu, tak sempat untuk menghindar lagi tubuhnya tersembur telak oleh arak berhawa dalam tadi dan tidak ampun badannya segera terjungkal ke atas tanah. Cepat kabur bentarit bunko cepat-cepat. Tunggu sebentar akan ku jagal dulu mereka itu, jawab janda kawin tujuh kali. He eh, he eh, he eh. Tanda petik. Mendadak serintak suara tertawa seram berkumandang datang dari arah belakang puikun, dua orang itu putar badan dengan cepat dan terlihatlah goho abak daging lima warna oeihun, melayang di atas air matai sapu baja kim kiu, golok tanpa tandingan hangguat serta dewa guntur berlengan delapan siput siu sekalian gembong iblis telah berdiri kurang lebih tiga tombak di hadapan mereka. Empat bun telan besar yang mereka sembunyikan sebelum melakukan pertarungan tadi, kini sudah ditemukan oleh kawanan gembong iblis itu dan berada di sisi tubuh mereka. Paras muka janda kawin tujuh kali paikun dan jago arak dari lem heit bun ko berubah sangat hebat, mereka tahu bahwa keadaan sangat berbahaya, mereka sudah dikepung dan kendati pun punya sayap juga tak mungkin bisa melepaskan diri lagi. Sepasang biji muka janda kawin tujuh kali berputar kencang, mendadak ia maju ke depan menghampiri daging lima warna dan berkata, Oehuhu kau cu aku puikun sudah lama sangat mengagumi dirimu cuma sayang selama ini tak ada kesempatan baik. Daging lima warna Oehuhun adalah seorang gembong iblis yang sudah banyak melakukan kejahatan namun paling bencemin perempuan melihat tingkah pola perempuan di hadapannya itu ia segera membentak keras, bekuk mereka. Melayang di atas air matai segera tampil ke depan, sesudah memberi hormat kepada daging lima warna Oehuhun, katanya. Hu Pangcu, menurut apa yang aku orang Shima ketahui, di antara harta kekayaan yang berhasil mereka temukan itu separuh di antaranya berupa intan permata dan beberapa biji metu kucing yang tak ternilai harganya. Nilai tersebut bisa mencapai beberapa ratus laksalahil perak, aku rasa benda ciri-ciri yang berharga itu masih disembunyikan dalam saku mereka. Tanda petik, Heeh, 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 daging lima warna Oehuhun tertawa dingin, geledah. Sambil menyeringai seramatai maju ke depan dan mula pertama mendekati Edbun kau lebih dulu katanya. Orang Syi Edbun, apakah engkau hendak paksa aku untuk turun tangan sendiri? Barang itu tidak berada di dalam sakuku, kalau ingin geledah silahkan menggeledah sendiri. Lepaskan pakaianmu lepas semua sampai telanjang bulat hardik matai. Itbun kau tahu bahwa dalam keadaan seperti ini tidak mau buka baju juga tak bisa terpaksa sambil menahan malu ia lepaskan baju luarnya sehingga tinggal pakaian dalam dan celana dalam saja yang masih melekat di badan, ujarnya. Matong kee silahkan kau rabah saja tubuhku, tanggung benda itu tak akan kau temukan pada diriku. Matai segera tertawa dingin. He 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 he, engkau toh bukan nona gede atau menantu cilik yang menyenangkan hati. Huh aku tidak punya napsu untuk merabah tubuh bangkotanmu itu lebih baik lepas sendiri saja. Matong kee, apakah hengkau suka berbaik hati dan melakukan pemeriksaan sendiri atas diriku kalau suruh aku telanjang bulat aku benar-benar merasa sangat malu. Plook sebuah tempelengan yang sangat keras bersarang di atas wajah Itbun kau membuat hidungnya jadi bengkak hijau dan matanya biru, dalam keadaan begini terpaksa tak melepaskan celana dalam dan pakaian dalamnya hingga berada dalam keadaan telanjang bulat. Totok jalan darah dua orang gadis itu perintah daging lima warna oei haun. Dewa guntur berlengan delapan siput siu terima perintah dan segera menotok jalan darah dari culiap dan peklihiang namun kawanan gembong iblis itu masih belum tahu kalau di atas pohon masih ada orang lain. Setelah Itbun kau melepaskan seluruh pakaiannya sehingga berada dalam keadaan telanjang bulat keadaan jago tua itu jadi mengenaskan sekali hingga sukar dilukiskan dengan kata-kata. Kawanan gembong iblis lainnya sama-sama tertawa tergelak menyaksikan rekannya ditelanjangi, hal ini membuat paras muka Itbun kau berubah makin memerah hingga menyerupai kepiting rebus, seandainya di atas tanah ada gua mungkin ia sudah menerobos masuk ke dalam gua tersebut. Titik. Dalam pada itu matai sudah menghampiri kehadapan janda kawin tujuh kali, ujarnya. Puikun pekerjaan yang paling kau gemari sepanjang hidupmu adalah melepaskan celana dalam, aku rasa melepaskan celana di hadapan umum mungkin baru kau lakukan untuk pertama kali ini bukan? Janda kawin tujuh kali mengerling cabul ke arah lawannya, kemudian berseru. Eeei, engkau jangan berani ciri-ciri sembarangan bicara, sekarang aku sudah menjadi miliknya Oeho Pangcu. Matai engkau berani. Tanda petik. Daging lima warna Oeho yang mendengar perkataan tersebut segera menengadah ke atas dan tertawa seram. Haaah, 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 perempuan lonte, berani sembarangan bicara hadiahkan sebuah tamparan yang keras ke atas wajahnya. Tanda petik. Matai yang mengandalkan kekuasaan atasannya segera bertindak kasar telapak tangannya diayun secara beruntun dan, plook, 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 plook. Empat buah tempelengan membuat sepasang pipi puikun jadi merah membengkak, darah segar menetes keluar dari ujung bibirnya. Perempuan lonte ayoh cepat lepaskan pakaianmu perintah Matai dengan kasar. Janda kawin tujuh kali bukan seorang perempuan yang takut malu, ia punya rahasia dalam tubuhnya karena itu jikalau pakaiannya dilepaskan semua hingga telanjang bulat. Maka rahasia tersebut akan ketawan. Oleh sebab itulah sambil meliuk-liukan pinggulnya seperti ular ia berkata kembali. Oeh ho pang cudap yakah engkau membuka jaring dan melepaskan taliku untuk kali ini saja bagaimanapun juga aku toh anggota perkumpulan, jikalau rahasia ini sampai terbongkar bukankah nama baik perkumpulan kita pun akan ternoda. Sekali lagi daging lima warna oeh hun menengadah ke atas dan tertawa seram. Ha ah ha ah, ha ah perempuan lonte yang tak tahu diri masa engkau juga mengetahui akan nama baik. HMM orang sima ayoh cepat geledah tubuhnya. Matai menyahut, dengan gerakan tubuh yang cepat laksana sambaran kilatia bertindak tangannya menyambar ke muka dan bereet pakaian luar yang dikenakan puikun segera terlepas sehingga nampaklah pakaian dalamnya yang berwarna merah. Bereet pakaian di alam yang dikenakan perempuan itu kembali tersambar hingga robek kali ini kelihatanlah kutangnya yang berwarna merah membungkus dua gumpalan bola daging yang padat berisi dan masih montok sekali. Sorot metu kawanan iblis itu sama-sama tertuju pada sepasang payudara seng perempuan binal tadi tanpa berkedip semua orang mengecap tiada hentinya sementara air liur ibarat ditelan berulang kali. Bereet kutang berwarna merah yang sudah minim sekali itu kembali tersambar robek hingga terlepas dari badan, kini separuh bagian tubuh janda kawin tujuh kali sudah berada dalam keadaan telanjang bulat, kulihatnya yang putih bersih dengan sepasang gundukan bola daging yang besar padat dan kencang benar-benar membesonakan hati. Kedatipun usia perempuan itu sudah mencapai 40 tahunan, namun wajahnya sama sekali belum berkerut, tubuhnya masih tetap mulus halus dan menggeirahkan sekali, bila dilihat dari tubuhnya saja maka orang pasti akan mengira dia masih berusia belasan tahun. Janda kawin tujuh kali melemparkan kerlingan mautnya keempat penjuru ia tahu kawanan iblis itu rata-rata sudah terikat oleh keindahan dan kemontokan tubuhnya, asal pakai siasat maka ia pasti dapat meloloskan dari jeratan lawan. Pui kun terdengar matai berseru dengan suara dalam, celana dalam itu lebih baik kau lepaskan sendiri. Janda kawin tujuh kali memutar sepasang biji matanya, perempuan ini sedang peras otak untuk mencari siasat guna meloloskan diri dari ancaman tersebut. Ketika ia menengadah ke atas mendadak seberot matanya berhasil menemukan adanya tiga sosok bayangau manusia yang sedang bersembunyi di balik kerimbunan daun pohon, ia segera menyadari bahwa ketiga orang itu pastilah jago ciri-ciri lihai dari dunia persiliatan. Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, ia mendapat akal namun perasaan tersebut tidak sampai diutarakan keluar, ujarnya dengan suara jalang. Matai, engkau tak usah memaksa terus-menerus, biarlah ku lepaskan sendiri celana dalamku ini tapi engkau harus mundur dulu. Matai mundur tiga langkah ke belakang, sorot metu kawanan iblis itu bersama-sama ditujukan ke atas tubuhnya, tampaklah perempuan itu melepaskan tali celananya dan, seret celana berwarna merah itu meluncur lepas dari tubuhnya. Ak-a-ah kawanan iblis itu menjerit kaget. Terlihatlah sepasang pahanya yang putih, mulus dan halus, begitu montok dan menawan hingga menggairahkan siapapun yang memandang. Di balik celana merah tadi ternyata masih ada selembar celana dalam lagi yang jauh lebih kecil dan tipis, sambil bergoyang pinggul dan memperlihatkan gerakan akan yang merangsang, janda kawin tujuh kali berseru kepada daging lima warna. Oeho Pangcu, masa aku harus lepaskan semua celana dalamku hingga telanjang bulat? Tentu saja jawab Matai dengan cepat. Begini saja kata janda kawin tujuh kali kemudian, aku akan memberi kesempatan kepada kalian untuk merabat tubuh bagian bawahku, seandainya di balik celana dalamku ada benda yang kusembunyikan, bukankah asal dirabah lantas tahu. Mendengar usul yang sangat luar biasa dan sangat menguntungkan dirinya itu buru-buru Matai ingin menyetujuinya. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, daging lima warna Oeho sudah keburu berkata lebih dahulu. Bagi mereka yang ditunjuk untuk melakukan merabaan tersebut, maka orang itu harus dipilih dari mereka-mereka yang di hari biasa memperlihatkan tingkah laku serta perbuatan yang baik. Dengan begitu aku baru dapat mempercayainya. Setelah ucapan tersebut diutarakan keluar, maka sama artinya wakil ketua ini merasa curiga bahwa Matai tak dapat dipercaya seandainya ia mempunyai maksud ciri-ciri tertentu, walaupun sudah dirabah dan ada barangnya namun dia mengatakan tak ada, bukankah dialah yang bakal dirugikan? Apakah wakil ketua tidak percaya dengan aku mentak Matai dengan ada tidak puas? HMM karena engkau pernah bergelumut dengan perempuan itu maka itu berarti engkau sudah mempunyai rasa yang lain daripada yang lain dengan dirinya, perbuatanmu susah untuk dipercayai. Bicara sampai di sini sorot metu daging lima warna yang tajam perlahan-lahan menyapu ke atas wajah kawanan iblis lainnya. Kawanan iblis itu rata-rata segera menunjukkan wajah yang serius dan jujur, semua orang menunjukkan seolah-olah dialah yang paling bisa dipercaya sehingga dapat dipilih oleh daging lima warna oeihun untuk merabah tubuh di balik celana dalam perempuan binal tersebut. Lama sekali daging lima warna oeihun mengamat-amati anak buahnya, namun tak seorang pun yang penuju dengan hatinya sementara ia masih bingung karena tak tahu siapakah yang bakal dipilih mendadak tiat sawco sapu baja kim kiyu berkata dengan serius. Wakil ketua, sejak dilahirkan aku mempunyai suatu keburukan yaitu paling takut mendekati kaum wanita, aku harap wakil ketua jangan sekali mengutus diriku. Kalau begitu engkau saja yang melaksanakan tugas ini seru daging lima warna dengan cepat. Dalam hati kecilnya sapu baja kim kiyu merasa sangat kegirangan, namun di luaran ia berpura-pura takut sehingga mengucurkan keringat dingin kembali serunya. Oh oh oh, wakil ketua, aku harap engkau berpikir sekali lagi, aku takut dengan perempuan. Dewa guntur berlengan delapan siput siow yang melihat siasat tersebut rupanya manjur sekali dengan cepat terlintaslah satu akal dalam benaknya agar ia bisa dipilih untuk meraba benda yang paling menyenangkan di kolong langit itu. Tiba-tiba dengan tubuh gemetar ia jatuhkan diri ke atas tanah dan duduk tak berkutik. Daging lima warna yang menyaksikan kejadian itu nampak terperangah lalu menegur, Hei orang sisi, kenapa engkau penyakit apa pula yang kau derita? Wakil ketua, jawab Dewa guntur berlengan delapan dengan suara terbata ciri-ciri, Urusan ini sebenarnya memalukan sekali lebih baik tak usah ku katakan saja. Cepat katakan hardik daging lima warna. Sejak kecil aku sudah mempunyai satu penyakit, yaitu jika menyentuh kaum wanita maka badanku akan gemetar dan bulu kedukku pada bangun berdiri, Barusan aku mengira engkau memerintahkan akulah yang meraba daging di balik celana dalamnya, Maka, maka, penyakitku itu kontan saja kambuh kembali. Ketika kawanan iblis itu bersama-sama alihkan sorot matanya ke arah orang itu, Maka tampaklah bulu keduknya pada bangun berdiri, bahkan sekujur badannya masih gemetar keras. Daging lima warna oehun tertawa dingin katanya. Heeh titik heeh, heeh, bagi seorang pria yang tidak suka bermain perempuan, Hal ini merupakan salah satu kebaikan yang terpuji, tapi keadaanmu itu terlalu kelewat batas, Aku tetah berubah ingatan, sekarang juga akan kuutus dirimu untuk merabat tubuhnya Engkau harus belajar merabat perempuan sebelum dikemudian bare bisa cari bini dan punya anak. Dewa guntur berlengan delapan siput siu merasa sangat kegirangan, Dengan cepat dia bangkit berdiri, ujarnya kembali. Wakil ketua, tangan-tanganku masih gemetar terus tiada hentinya. Tanda petik. Golok tanpa tandingan hangguan jadi mendongkol sekali menyaksikan olah rekan-rekannya, Ia berpikir dalam hatinya. HMM permainan keparat ini jauh lebih hebat, Aku tak boleh memberi kesempatan kepadanya untuk mendapat keuntungan tersebut. Tanda petik. Berpikir sampai di sini, sepasang biji matanya segera berputar, Kemudian sambil berteriak ia melarikan diri terbirik-birik. Aduh uh tolong tolong. Tanda petik. Kejadian yang timbul sangat mendadak ini segera membuat kawanan Ibus itu jadi tertegun. Daging lima warna oehun segera membentak keras, berhenti. Dengan ketakutan golok tanpa tandingan hangguan berhenti larinya, Lalu serunya, Oh oh wakil ketua engkau sangat mengejutkan hatiku. Apa yang kau takuti hardik? Daging lima warna sambil tertawa dingin tiada hentinya. Dengan tubuh bergetar karena ketakutan golok tanpa tandingan hangguan menjawab, Aku, jika aku mencium bau perempuan, maka rasanya perutku lantas jadi mual dan ingin muntah, Bahkan titik kalau sudah muntah maka aku akan muntah selama tiga hari tiga malam. Daging lima warna oehun kembali tertawa dingin, Heeh, 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 sungguh tak kusangka kalian. Memiliki penyakit aneh sebanyak itu, baiklah begini saja. Kalian bertiga boleh maju bersama dan merabai tubuhnya bersama-sama. Mendengar perintah tersebut, ketiga orang jago itu merasa sangat kegirangan, Sedangkan janda kawin tujuh kali sendiri sedikit pun tidak menunjukkan keberatannya Malahan melemparkan kerlingan ciri-cirinya ke arah tiga orang itu. Kejadian itu sangat mengusarkan hati melayang di atas air matai, Ia tahu ketiga orang itu sedang berpura-pura main sandiwara, Di kolong langit tak mungkin terdapat penyakit aneh seperti itu, Maka dengan hati yang menongkol seruaya dengan suara berat. Wakil ketua engkau jangan percaya dengan obrolan mereka, Di kolong langit tak mungkin ada. Tanda petik. Belum habis ya berkata tiga orang sampah masyarakat itu sudah menerjang ke depan Tiga buah tangan bersama-sama menerobos masuk ke balik celana dalam dari janda kawin tujuh kali. Tapi, pada saat itu juga terdengarlah jeritan kesakitan yang melengking berkumandang memecahkan kesunyian. Kawanan iblis lainnya sama-sama berdiri tertegun, Ketika mereka menengok ke arah tiga orang rekannya, Tampaklah tiga buah tangan yang menerobos masuk ke dalam celana dalamnya janda kawin tujuh kali sudah kutung jadi dua bagian, Masing-masing pihak sambil membawa lengannya yang cacat sedang mundur ke belakang dengan sempoyongan. Tiga buah kutungan lengan itu terjatuh ke atas tanah lewat lubang di bawah celana dalamnya, Darah segar mengucur keluar membasai lantai, keadaan benar-benar mengerikan sekali. Saking terperanjatnya kawanan iblis itu jadi tertegun dan berdiri melongo mereka tak menyangka kalau dalam celana. Perempuan itu bukan saja tak ada hartanya malahan ada pisaunya, Hal ini sama sekali di luar dugaan siapapun. Siapapun tak ada yang tahu sampai di manakah kelihayan dari janda kawin tujuh kali, Meskipun ia cabul dan jalang sekali namun ia tak sedih dirugikan oleh siapapun juga Kecuali kalau ia sudah penujui maka jangan harap ada orang bisa menikmati tubuhnya secara gratis. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan jahil orang lain terhadap dirinya Sengaja ia telah membuat sebuah gunting otomatis yang amat tajam yang dipasang pada pinggangnya dan mulut gunting tersebut berada di antara kedua pahanya jika sepasang kaki dijepitkan satu sama lain maka gunting tajam itu segera akan mengatup dan menguntungi benda apapun yang berani berbuat jahil kepadanya. Daging lima warna oehun makin bertambah gusar hardiknya. Matai, ajoh maju dan periksa sekujur badannya dengan teliti, bila mana perlu telanjangi seluruh tubuh perempuan itu. Dengan langkah lebar matai maju mendekati perempuan tersebut tangannya bertindak secepat kilat. Bereet sisa celana dalam yang masih melekat di tubuh janda kawin tujuh kali tersambar robek dan terlepas dari tubuhnya. Kini perempuan binal yang bernama janda kawin tujuh kali tersebut berada dalam keadaan polos alias telanjang bulat. Waduh uh uh, cctt, crtt, cctt, seruan kaget dan kagum berkumandang dari mulut kawanan iblis itu. Ternyata gunting istimewanya itu berbentuk lingkaran yang dihubungkan dengan sebuah lingkaran bulat yang Melekat pada pinggangnya mulut gunting tersebut persis berada di depan alat kelaminnya dan kelihatan tajam sekali. Bukan begitu saja bahkan beberapa butir matuk kucing dan intan permata itu tergantung pula bisa putar lingkaran baja pada pinggangnya tersebut. Tangkap perempuan itu bentak daging lima warna oeihun dengan sangat marahnya. Kawanan iblis bersama-sama maju ke depan dan mengurung perempuan itu rapat-rapat janda kawin tujuh kali tetap bersikap tenang, mendadak ia menuding ke atas pohon sambil berseru, cepat lihat ke atas. Tatkala semua orang menengadah ke atas, Tampak iah tiga sosok bayangan manusia sedang melayang turun dengan cepatnya mereka bukan lain adalah Lemkong Pak, San Hon Siang serta Chu Hang Hang. Dengan gerakan tubuh yang cepat bagaikan kilat pemuda Lemkong melayang ke samping tubuh dua orang gadis itu dan turun tangan membebaskan jalan darah mereka yang tertutup. Menggunakan kesempatan dikala perhatian semua orang ditujukan pada kemunculan tiga orang itu. Janda kawin tujuh kali dengan badan telanjang bulat segera melarikan diri terbirip-birip dari situ. Untayan berlian intan permata dan matuk kucing yang tergantung pada selangkangannya saling beradu dengan gunting bajanya tadi hingga menyiarkan bunyi ting-ting-ting-ting yang amat merdu. Daging lima warna oehun mengetahui bahwa kemampuan yang mereka miliki masih belum sanggup menandingi kelihayan musuhnya, sementara mereka siap-siap. Hendak melarikan diri, mendadak Lemkong pak berkelebat ke depan dan menghadang jalan perginya. Oehun ia membentak keras, engkau anggap bisa melarikan diri dari sini dengan mudah? Sapu baja Kim Kyo membentak keras, dengan menggunakan senjata sapunya yang berat segera melancarkan satu babatan ke arah batok kepala si anak muda itu. Lemkong pak sama sekali tidak menghindar ataupun berkelit, ia putar telapaknya dan mencengkeram senjata lawan, kemudian merebutnya dengan kekerasan. Termakan tenaga betoptan yang maha besar itu, tubuh Kim Kyo mencelat sejauh satu tombak dari tempat semula tangannya bergetar keras dan robek dah segar mengucur keluar tiada hentinya. Lemkong pak mendengus dingin, serunya. Kakek ombak menggulung punya ambisi yang sangat besar dan ada cita-cita ingin menjadi dunia persilatan memimpin kolong langit ini, tapi aku lemkong pak akan suruh kalian buka mata lebar ciri-ciri dan melihat siapakah yang lebih lihai di antara kami berdua. Jika kalian bersedia mengundurkan diri dari perkumpulan ombak menggulung mulai sekarang juga, itu berarti pikiran kalian masih benar dan tak malu disebut manusia bijaksana yang pandai melihat gelagat sebaliknya kalau kalian belum juga sadarkan diri dan mengekor terus di belakang jahannam tersebut. IHMM aku rasa nasib yang akan kalian alami mungkin jauh lebih mengenaskan daripada pemimpin kalian sendiri. Berbicara sampai di situ, diam-diam hawa murni bayi sakti telah disalurkan ke dalam telapak terlihatlah sapu baja itu dari warna hitam telah berubah jadi abu ciri-ciri, kemudian dari warna abu ciri-ciri berubah jadi warna merah membara. Ah-ah-ah-ah, para iblis dengan ketakutan berseru keras, mereka semua mundur tiga langkah ke belakang tanpa sadar. Lam Kong Pak tidak berdiam sampai di situ saja, tangannya membetot dengan sepenuh tenaga dan sapu baja yang sudah berubah jadi merah membara itu segera terbetot menjadi sebuah pentungan yang panjang kemudian pentungan baja itu diputusnya jadi 14 bagian, tiap bagian dari ke-14 bagian itu dipencet pula jadi 2 batang pipa kecil serunya. Ayuh silahkan kalian maju bersama-sama seorang pun di antara kalian jangan harap bisa lolos dari tempat ini. Begitu ucapan Ladi diutarakan keluar Cu Hang Hang dengan cepat menghadang jalan pergi daging 5 warna Oei Haun. San Hong Siang menghadang melayang di atas air matai dan Dewa Guntur berlengan 8 siput siu sedangkan Cu Liap dan Pek Li Hiang masing-masing menghadapi golok tanpa tandingan hangguan sapu baja kim kiu dan jago arak dari Lem Heit Bun Ko. Tidak sampai belasan jurus daging 5 warna Oei Haun sudah kena dipukul oleh Cu Hang Hang. Lam Kong Pak segera berkelebat maju ke depan tangannya laksana kilat menyambar rambutnya yang panjang. Daging warna Oei Haun sebagai wakil ketua perkumpulan bulu hijau, sewaktu menyaksikan rambutnya dicengkeram oleh seorang pemuda yang masih muda belia, paras. Mukanya kontan berubah hebat, sekuat tenaga ia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pemuda tersebut, membuat rambutnya yang berwarna hijau sama-sama rontok ke tanah. Lala mengorbankan rambutnya yang berwarna hijau daripada tetap dicengkeram rambutnya oleh pihak musuh. Siapa tahu Lem Kong Pak sudah mempunyai rencana lain. Pipa besi yang telah berubah jadi merah membara dan berada dalam cekalan tangan kirinya itu tiba-tiba dimasukkan ke atas tulang pipa kut pada tubuh daging 5 warna. C.S. Asap hijau mengempul ke angkasa, setelah pipa besi itu berbasil menembusi pipa kut lawan degsan cepat pipa tadi ditekuknya menjadi satu lingkaran gelang dengan begitu pipa tersebut tak dapat terlepas lagi. Di pihak lain san honsi yang telah berhasil memukul ke ok melayang di atas air matai serta dewa guntur berlengan 8 siput siu. Lem Kong Pak segera menggunakan bara yang sama menembusi tulang pipa kut mereka dengan pipa baja dan kemudian ditekuk ngap pipa itu menjadi gelang. C.S. Beberapa orang jago itu termasuk tokoh ciri-ciri inti kekuatan dari perkumpulan bulu hijau, namun kali ini mereka harus menelan kekalahan yang mengenaskan sekali membuat semua orang harus menggigit bibir menahan rasa dongkol. C.S. Terdengar daging lima warna oehun dengan gemas dan marah berteriak keras. C.S. Keparat cilik engkau tak usah sombong lebih dahulu HMM kalau hari ini kamu tidak sekalian membinasakan kami, dalam pertemuan bulan 5 tanggal 5 nanti kami akan suruh kalian mati secara mengenaskan semua dalam kerubutan anggota ombak menggulung. C.S. Justru karena bulan 5 tanggal 5 nanti kami akan menghadiri pertemuan besar yang diselenggarakan perkumpulan ombak menggulung maka kali ini aku sengaja mengampuni jiwa anjing kalian semua, kata lemkong pak dengan ketus, aku akan suruh kalian semua mampus tanpa mampu mengucapkan kata-kata lagi. C.S. Dia layangkan tendangannya, blook pantat daging lima warna kena disepak hingga tubahnya mencelat sejauh beberapa tombak dari tempat semula. C.S. Kawanan iblis lainnya jadi ketakutan setengah mati karena tulang pipa kut mereka sudah ditembusi oleh pipa besi maka sewaktu melarikan diri terbirik-birik, dari tubuh mereka berkumandanglah suara dentingan yang amat nyering. C.S. Juliap dan Pekli Hiyang yang menyaksikan kejadian I.I.U. segera bertepuk tangan sambil bersorak-sorai. Puas sungguh puas serangan kita kali ini pasti cukup. Membuat kawanan iblis dari perkumpulan bulu hijau sama-sama keder dan bergidik. Tanda petik. Dalam pada itu lemkong pak telah bertanya kepada dua orang perempuan itu. L.B.U. Cuciam Pue, bagaimana ceritanya sehingga kalian bisa menderita luka dalam yang sedemikian parahnya apa sih yang telah terjadi? Lebumu yang kau sayangi itulah yang bikin gara-gara Omel Cu Hang Hang dengan cepat. Dia mengusulkan agar kita berdua melakukan pencarian secara terpisah. Akhirnya kami ditemukan oleh kakek ombak menggulung dan direbohkan satu persatu akibatnya kami berdua menderita luka parah. Setelah kakek ombak menggulung berhasil melukai kalian berdua maka ia melepasan kalian dengan begitu saja tanpa bertindak lebih jauh. Setelah aku terluka parah sebenarnya kakek ombak menggulung akan melakukan ketindak kekerasan lebih lanjut. San Hong Siang menerangkan, tapi entah apa sebabnya tiba-tiba dia meraung kesakitan dan melarikan diri terbirit-birit seakan-akan ada orang yang secara diam-diam melukai tubuhnya. Tidak salah ujar Cu Hang Hang membenarkan, aku pun mengalami keadaan yang sama, mungkin ada orang yang telah memancing kepergiannya dan orang yang berhasil memancing pergi dirinya pasti memiliki ilmu silat yang amat lihai. Mendengar keterangan tersebut Leng Kong Pak segera berpikir dalam hati kecilnya. Orang yang mampu memancing pergi kakek ombak menggulung tanpa diketahui jejaknya. Kemungkinan besar orang itu adalah ketua dari perkumpulan bulu hijau, tapi apa sebabnya ia menolong ibuku apa yang sebenarnya telah terjadi? Sementara itu San Hong Siang telah berkata, ayuh kita berangkat kita harus secepatnya kembali ke kuil Siang Hang Blo, aku merasa sangat khawatir atas keselamatan beberapa orang rekan kita. L.O. Liang Jin yang mendapat tugas untuk menggusur janda kawin tujuh kali serta jago arak dari Leng He rupanya sudah kena dilukai oleh kedua orang itu, kata Leng Kong Pak. Aku harus segera pergi mencari jejaknya, ibu berdua harap berangkat lebih dahulu selesai menemukan jejaknya L.O. Tua kami akan menyusul ke sana. Demikianlah setelah perpisah dengan Chu Hang Hang serta San Hong Siang berangkat Leng Kong Pak dengan membawa kedua orang gadis itu menuju ke arah depan. Setelah melewati tiga buah bukit mendadak dari hadapan mereka muncul sesosok bayangan tubuh yang tinggi besar sedang berjalan dengan sempoyongan, jelas orang itu sudah menderita luka parah. Dengan ketajaman metal lem kong pak yang luar biasa meskipun di tengah malam buta pun masih terpaut jarak yang cukup jauh namun ia dapat melihat bahwa orang itu bukan lain adalah L.O. Liang Jin dengan gelisah segera serunya. Ayuh cepat, di depan situ ada sesosok bayangan manusia dan dia bukan lain adalah L.O. Tua, rupanya ia sudah menderita luka yang cukup parah. Tiga orang itu segera mempercepat gerakan tubuh mereka dan laksana sambaran petir menyusul ke depan. Sementara itu L.O. Liang Jin sudah masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat dan lenyap di balik kegelapan. Sementara lem kong pak bertiga mencari di tepi hutan tiba-tiba terdenaar L.O. Liang Jin yang berada dalam hutan sedang berteriak keras, aduh mak, ada siluman. Lam kong pak bertiga kelihatan tertegun cepat-cepat mereka sembunyikan diri di balik sebuah pohon yang besar dan melongo ke arah mana berasalnya suara itu. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi mereka cuma bisa gelengkan kepalanya ambil berpikir. Kalau sudah digariskan oleh takdir kemanapun akhirnya berjumpa kembali. Tampaklah janda kawin tujuh kali puikun dengan tubuh polos alias telanjang bulat sedang berdiri dengan sikap yang genit di hadapan L.O. Liang Jin di atas wajah perempuan itu sedikit pun tidak mengunjukkan rasa malu atau jengah. Sebaliknya L.O. Liang Jin sendiri dengan membelalakan sepasang matanjal lebar ciri-ciri berdiri menjublak di situ paras mukanya berubah hebat dengan suara tergagap ia sedang berseru. Siluman perempuan tua, kau, sebenarnya engkau orang A.A. atau setan. Janda kawin tujuh kali tertawa jalang. Hiyeh, 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 aku adalah seorang perempuan. Asli, siapa bilang aku adalah siluman? A.A. tidak benar, seru L.O. Liang Jin sambil berteriak keras, aku pernah dengar orang berkata bahwa perempuan bukan begitu bentuknya. Tanda petik. Janda kawin tujuh kali tahu bahwa lelaki yang sedang dihidapi sekarak ini adalah seorang pemuda tololia ingin memancing daya rangsangnya atas diri sendiri maka segera bertanya kembali. Lalu bagaimana macamnya perempuan itu? Menurut keterangan dari Wang Wei berhati hitam, perempuan katanya memiliki dua lembar mulut. Mulut yang ada di bawah ada giginya dan bisa menggigit orang. Kenapa mulutmu cuma satu dan di atas saja aku tidak terlihat mulutmu yang ada di bawah? Hiyeh, hiyeh, hiyeh. Tolol lejanda kawin tujuh kali tertawa semakin jalang, ia sengaja membohongi dirimu perempuan itu beginilah macamnya, kau ingin lihat mulut yang ada di bawah? Nah lihatlah sep diri inilah yang dinamakan mulut sebelah bawah. Terima kasih telah menonton!